Pemerintah Amerika Serikat atau AS menghapus utang Indonesia terhadap negara itu sebesar 35 juta USD atau setara 565 miliar rupiah. Hal ini terungkap dari sebuah rilis kedutaan besar atau kedubes AS di Jakarta. Dikutip CNBC Indonesia Jumat 12 Juli 2024. Dalam rilis tersebut, utang ini sebenarnya tidak dihapuskan sepenuhnya. Dana itu dimasukkan dalam program Kesepakatan Pengalihan Utang untuk Pelindungan Alam atau Debt for Nature Swap, di mana secara rinci dana tersebut akan dialihkan menjadi investasi konservasi terumbu karang Indonesia. Kesepakatan pengalihan utang ini ditekan oleh Kuasa Usaha Ad Interim atau KUAI Kedubes AS untuk Indonesia, Michael Glenn, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Resiko Kementerian Keuangan, Selain itu, ada juga sejumlah yayasan yang hadir seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN, Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia atau YKCI, Yayasan Konservation International, dan The Nature Conservancy. Indonesia adalah rumah bagi 16% kawasan terumbu karang dunia dan sekitar 60% spesies karang dunia. Terumbu karang menyediakan makanan, sumber mata pencaharian, dan perlindungan terhadap badai bagi separuh populasi dunia. Namun, sekitar 75% terumbu karang di seluruh dunia terancam. Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini menekankan komitmen Indonesia dan AS terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan mendesak dalam melindungi terumbu karang. Pengalihan ini juga disabut baik beberapa yayasan konservasi lingkungan yang turut hadir dalam penandatanganan kesepakatan ini. CEO Conservation International, Dr. M. Sanjayan, mengatakan hal ini menjadi tonggak sejarah baru pencapaian pengalihan utang untuk konservasi lingkungan. Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2024 naik 4,1% secara tahunan dan mencapai 414,3 miliar dolar AS atau sekitar 6.332 triliun rupiah. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 30,2% serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9% dari total utang luar negeri. Utang luar negeri pemerintah mengalami kenaikan 0,6% secara tahunan pada Juli 2024 menjadi 194,3 miliar dolar AS. Dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara atau SBN seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sementara itu, utang luar negeri swasta mencapai 195,2 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 0,1% secara tahunan. Empat negara kreditur dilaporkan telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap. Keempat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Staff khusus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo, mengatakan total hutang Indonesia yang dihapus oleh keempat negara tersebut mencapai 334,94 juta dolar AS atau setara 5 triliun rupiah. Mengenai bentuk proyeknya, keempat negara ini memiliki proyek yang beragam. Jerman misalnya memfokuskan pada proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund. Kemudian Italia fokus dalam proyek housing and settlement. Australia berbeda lagi, negara ini fokus dalam proyek kesehatan, sementara Amerika Serikat memilih proyek konversi hutang tropis. Hingga 30 September 2022, Justinus melaporkan bahwa pemerintah sudah merealisasikan proyek tersebut dengan capaian yang cukup bagus, yakni mencapai 290,51 juta dolar AS. Dikutip dari laman Resli Bank Indonesia, posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2022 berada di level 397,4 miliar dolar AS. Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi hutang luar negeri pada bulan sebelumnya yang mencapai 400,2 miliar dolar AS. Kabar baik untuk Indonesia. Amerika Serikat sepakat menghapus hutang Indonesia sebesar 35 juta dolar AS untuk dialihkan ke konservasi alam dan lingkungan. Saat menerima US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Amerika Serikat setuju untuk melakukan Depth Swap to Marine Conservation Reservation Agreement. Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelesarian laut dan koral yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif. Perjanjian pertama kalinya yang berfokus pada ekosistem karang ini menandai langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia. Senada dengan Sanjayan, CEO The Nature Conservancy, Jennifer Morris, menandai kesepakatan ini sebagai kali pertama pengalihan utang digunakan untuk melindungi habitat laut dan terumbu karang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!